Personel posko darurat wabah COVID-19, Palang Merah Indonesia, Jember, kembali bergerilia. Kali ini menggandeng kalangan komunitas jurnalis Jember, menyasak pusat perbelanjaan dan kantor pemerintahan desa di Kecamatan Balung. Gerilia pasukan disinfektan PMI kali ini dimulai dari pusat perbelanjaan Dira Shopping Center, Kecamatan Balung, Jember. Meski telah hampir dua pekan ini vakum, kawasan pusat shopping terbesar di Jember Selatan ini tetap jadi jujukan warga yang ingin berbelanja segala kebutuhan rumah tangga. Sehingga ini jadi perhatian relawan untuk dilakukan penyemprotan cairan disinfektan agar terhindar dari ancaman wabah virus COVID-19. Selain di pusat perbelanjaan, gerilia disinfektan juga dilakukan di kantor pemerintahan desa, salah satunya desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Seluruh ruang pelayanan khusus warga tak luput dari semprot cairan pembasmi virus corona. Dalam gelaran aksi kemanusiaan semprot cairan disinfektan kali ini, PMI Jember bekerjasama dengan komunitas jurnalis dan komunitas sosial Balung. Kosko tanggap darurat becana non-alam pandemi COVID-19, PMI Kabupaten Jember bersama komunitas jurnalis independen, itu kita melakukan penyemprotan desinfektan di Kecamatan Balung. Di beberapa titik di Kecamatan Balung. Objeknya tempat-tempat fasilitas umum. Ya, kita karena COVID-19 ini tidak mengenal waktu dan jam, kita menyesuaikan pelaksanaan penyemprotan dan akan dikoordinasikan, mungkin dibagi sip atau penjadwalan diatur ulang. Upaya penyemprotan serupa akan terus dilakukan di titik dan lokasi lainnya. Dalam sehari, posko COVID-19 PMI Jember melayani minimal 4 hingga 6 titik sehari melakukan penyemprotan disinfektan. Selain semprot disinfektan, PMI juga melayani pengasapan atau fogging untuk mencegah demam berdarah dingin. Tim Deputan News FTV Jember melaporkan. Tim. Tim. Tim.